Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Marinus Marantika Setebu mengatakan Pianyo tengah melakukan penyelidikan terkait duguan keterlibatan oknum aparat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Morosaba dalam kasus pelemparan kotak rokok berisi sabu ke dalam lapas yang menjerat YN 37 tahun wago Kelurahan Legok, Kecamatan Donosipin, Kota Jambi. Pianyo kepolisian juga akan melakukan koordinasi dengan Kepala Lapas untuk melakukan razia, bagaimana diketahui petugas lapas narkotika Morosaba dan Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada Sabtu malam 18 Agustus 2018 mengamankan wago Kelurahan Legok, Kecamatan Donosipin, Kota Jambi, Benisial YN yang melimpahkan bungkus rokok berisi narkotika jenis sabu ke dalam lapas setelah diintrograsi sabu di dalam bungkus rokok itu merupakan pesanan setelah seorang naripiadana berinisial AD. Terkait dengan kasus ini, kemungkinan kita akan berkoordinasi dulu dengan pihak lapas untuk melakukan razia. Siapa tahu mungkin ada dugaan oknum-oknum aparat yang terlibat juga untuk kita bisa lakukan pendalaman. Agus Rasau, Jami TV